Hai guys ketemu lagi dengan aku perantauan spy di channel aku perantauan spy nah kali ini gue akan membahas topik tentang 100% tanpa modal dan tanpa calup maksudnya apa ini Bang gitu kan ya ya maksudnya ini mengenai surat-surat bro surat-surat kehilangan yang beri yang yang ada di dalam dompet nah sebelum gue jelasin lebih jauh gue ingetin lagi buat teman-teman yang baru Hai apa baru nonton lagi tuh ya baru nonton baru nongol di channel aku ya lu tonton dulu bro jangan skip-skip enak-enak mengetik sakit apalagi misku-siku Wah sakit kali tuh jadi tonton dulu sampai habis kalau perlu tonton semua videonya mungkin ada yang menarik ada enggak kalau menarik subscribe kalau enggak menarik subscribe gratis tuh karena belum berbayar Google masih bayi YouTube masih bayi ngasih lo subscribe gratis nggak bayar kok jadi subscribe ya Nah buat teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak lu semuanya memang mantul lah gue gue akuin yang subscribe yang tetap stay ya kalian itu lah yang terbaik dari yang terbaik yang gue punya is goda-goda itu Bro jangan percaya ada maunya gitu baik-baik Oke enggak usah jauh-jauh lagi kita ngomong perkenalannya kita langsung aja ke topik yuk topiknya begini sebelum gue ceritain ini terserah teman-teman mau bilang ini tutorial tips ataupun cara-cara terserah gue kasih yang terbaik buat para netizen lah tapi disini gue akan berbagi pengalaman pengalamannya apa Bang mau selama-lamalah Bang kami mencapai dengarnya mungkin kalian seperti yang ngomongnya Oke saya percepat lah ya Nah pengalamannya begini saya itu pernah kehilangan dompet dompet itu pasti berisi hal penting kalau orang dewasa itu paham banget lah bukan hanya foto mantan aja ada disitu ya ingat mantan pun ada juga di dompet bukan itu aja yang penting yang penting itu ada banyak gitu yang udah-udah udah dewasa-dewasa pasti tahu lah tapi kalau masih koro-koro yang dompetnya kecil-kecil nggak paham jadi gue kenalin lagi ya itu biasanya buat yang belum tahu isi dalam dompet nah isinya itu berupa uang pasti ada itu nggak mungkin nggak ada SIM ATM IstiNK bagi yang punya motor kalau nggak punya motor sabar aja nabung dulu kalau nabung nanti beli motor tapi cukup umur dulu ya kalau nggak ada SIM gua usah balik motor dan nggak naik motor warning buat lu semua yang masih umurnya 17 tahun kebawah dan yang belum punya jangan dulu oke nah itu biasanya yang ada di dalam apa dompet kalian selain foto-foto mantan oke nah pada saat itu gue kehilangan barang-barang seperti itu bro ya terus hubungannya saya bebang dengan tanpa modal yaitu hubungannya begini gue itu kemarin eh tempo dulu lah gitu nggak usah kemarin kemarin kayaknya semalam gitu ya tempo dulu gitu biar lebih keren dan lebih ya anak-anak kekinian atau orang ya tempo dulu itu gue itu kehilangan dompet ya pasti ngurusnya tuh berat gitu kan mungkin sebagian orang akan langsung langsung stres gitu kan kalau gue enggak enjoy aja sombong kali gue kan iya tapi itu kenyataan hal yang pertama yang gue lakukan itulah gue itu berpikir positif ini kartu ini surat-surat berharga ini enggak bakal ketemu pasti sehebat apapun lo lakuinnya pasti enggak akan ketemu lo pakai dukun pun nggak akan ketemu dukunnya aja pun kehilangan dompet juga dia bingung nyerinya enggak percaya tanya sama dukunnya itu pasti dah nah itu hal yang pertama hal yang pertama itu gue berpikir secara positif dan secara jernih karena apa karena disitu nanti lo akan dapat dapat semacam imajinasi untuk melakukan hal yang berikutnya begitu setelah salah pertama itu gue lakukan positif tenangin diri gue kontrol emosi gue ya itu itu hal yang pertama biar lo enggak struk hilang barang langsung struk kan enggak enak kasihan bini lo yang udah nikah yang bagian nikah kasihan pacar lo gitu kan yang bagian punya pacar kalau bagian jomblo ya gue kita sabar-sabar aja oke tapi gue gak ngelidik lo semua ya jomblo juga manusia yang kedua yang gue lakuin setelah gue memfokuskan pikiran gue dan menenangkan hati gue ya yang kedua yang gue lakukan adalah segera hari itu juga kalian buat pelaporan kepada polisi tujuannya apa bang main polisi-polisi ups kali ini santai aja bro tujuannya itu begini tujuannya supaya kalian dapat surat yang berupa surat bahwa kalian kehilangan nah tujuannya apa itu surat Bang kalian mungkin bertanya seperti itu tujuannya itu adalah dengan surat itu kalian akan bisa mengurus ATP ATM SIM BP BPJS kalau BPJS kalau masih kecil-kecil belum ada lah masih tanggungan ya baru ada nyestian kain beloknya motor seperti yang saya bilang nih lalu di saat kalian udah mengurus itu kantor polisi dan dapat surat itu surat itu adalah isinya itu seperti ini surat pelaporan kehilangan ataupun bukti kehilangan baru dibawahnya itu ada item item yang ditulis oleh pihak petugas polisi surat-surat apa aja yang hilang di dalam itu artinya seperti ini di dalam surat itu nanti ada ditulis polisinya semisal ATP kalian hilang ditulis disitu di surat itu SIM hilang ditulis juga disurat itu jadi gunanya surat itu banyak di dalam satu surat itu ada semua pelaporan kalian yang ditulis tapi ya kalian pun harus kasih-kasih uang rokok juga lah sama polisinya kan kalau yang mau gitu kan kasih 10 ribu 20 ribu lah udah senang dia tuh itu hal yang kedua itu hal yang pertama saya lakukan dulu saya langsung buat laporan pada polisi dapat suratnya udah itu dulu yang pertama Musa buru-buru kita ya yang pertama itu kalau udah paham yang pertama baru terlanjut yang kedua kalau belum paham nanti tonton lagi videonya biar paham kalau enggak komentar di bawah kurang paham bang upload lagi upload oke hal yang kedua yang lebih lakukan adalah dengan surat itu gue butuh kopi dulu bro menjadi berapa item yang gue butuhkan nah di hal kedua ini gue langsung pergi kantor camat gunanya kantor zaman itu apa Bang di situ kita akan dapat resi terus caranya dapat resi gimana Bang di kantor camat kan banyak pungli ya gue akuin gue juga pernah dipungli orang-orang yang ada di kantor camat sedihnya bro orang-orang yang kayak kita-kita ini yang masih kelas bawah itu masih disiksa oleh orang-orang seperti itu jadi kita sabar-sabar aja namun kalau kita udah punya surat polisi tadi itu lebih gampang kalau kita mengurus surat resi karena mereka tidak akan minta uang juga karena seperti pengalaman gue ya sedikit curhat lagi waktu gue itu bawa surat itu gue kantor sama itu kan dia nanya gini gue bilang dulu gini bu saya kehilangan KTP mereka nggak percaya langsung tidak percaya langsung hilang KTP nya bro mana bukti polisinya main itu surat polisinya ini lalu bawa bukan uang yang lu bawa bro enggak kalau uang lu bawa bengek loh 300.000 itu jadi dengan surat polisi tadi tuh gue dapat dapat apa gitu ya dapat suatu bantuan lah ibarat secara tidak langsung jadi itu tak itu enggak ada modal tinggal kasih surat aja udah siap tinggal lu tunggu dapat resi nggak pakai modal kan selesai masalah yang pertama dapat resi resi itu apa Bang bagian anak-anak ya masih umur 17 tahun ke bawah mungkin sebagian orang tidak tahu apa itu resi karena mereka mungkin belum punya KTP Nah resi itu apa resi itu adalah kartu ataupun tanda pengandalan sementara yang bisa gunakan selama enam bulan jadi resi ini bermanfaat sekali bro jika kalian kehilangan KTP dan juga kartu polisi kartu polisi itu juga sangat bermanfaat sekali bagi kalian Nah setelah kalian lakukan yang buat trip tadi maka kalian akan secara tidak langsung akan mempermudah hal-hal yang akan tentu nanti gitu jadi dengan dua surat itu kalian sudah punya apa gitu ya seperti modal gitu seperti modal kalian untuk fight is kalau bapak tinju bilang itu fight bro jadi kalian ada fight untuk menangkal colo-colo itu jadi menangkal punglu-punglu itu karena udah punya resi dan soal polisi gitu jadi cukup diurus duanya aja dulu kalau kalian udah urus yang dua itu maka pekerjaan kalian selanjutnya adalah tinggal ke tempat item-item kalian itu nah tujuannya itu yaitu mempermudah kalian gitu nah cara ketiga itu selalu gue ingetin kalau kalian belum jelas juga komentar bro oke biar gue berjelas lagi nanti karena enggak enak satu video gue langsung kupas tuntas enggak enak kali gitu bro nanti enggak ada tontonan kalian jadi gue agak percepat juga ya karena gue gue tahu yang lo tahu lo pasti enggak suka Pak dengan komentar yang agak-agak panjang gitu kan gue gue paham apa yang kalian rasa gitu jadi trip yang ketiga adalah jangan pernah pergunakan calo karena apa karena calo itu berat kalau yang punya duit ya itu enak dan pengalaman gue itu gue enggak ada menggunakan calo karena kenapa kalau kalian udah udah dapat dua item tadi maka kalian udah udah ibaratnya tinggal datang ke tempat surat itu tempat tontonnya seperti ATM kalian datang aja udah itu kayak bakal siap juga TM nya disitu juga gitu jadi nggak nggak ribet yang buat ribet itu rasa malas kalian gitu rasa malas kalian untuk langsung terjun ke lapangan kalau kalian gunakan calo itu bakal habis sekitar tiga juta bro untuk semua item tadi tiga juta dan gue nggak ada nggak ada pengeluaran nah selama gue jalankan itu halangan yang sering gue andapi adalah calo jadi cara ketiga itu hindari calo gitu hindari calo gitu jadi itu adalah itu adalah hal-hal yang lu harus perhatiin baik-baik itu intinya dari video ini adalah kalau kalian merasa kehilangan surat-surat seperti itu ada dua hal aja yang harus kan pegang gitu yaitu surat polisi tadi dekat lagi surat resi karena dua ini memiliki suatu nilai yang sangat tinggi gitu untuk kalian berhadapan dengan surat-surat yang akan kalian hadapi nanti jadi itu ibaratnya seperti memperingan jalan kalian untuk mengurus apa yang hilang sebenarnya gitu karena salah satu contoh ya saya kasih ilustrasi dulu biar anda paham karena susah juga kalau anda nggak paham saya rugi nah kalau saya rugi anda juga rugi sama-sama rugi tuh capek kan yaudah nggak usah nggak usah ribut kita ini begini jelasin salah satu orangnya gini kalau anda itu kan ngurus pergantian kan KTP pasti poli pasti campannya minta surat polisi tidak bisa tidak kecuali kecuali anda nyogo kalau anda ada pulus ada pulus banyak ya bisa nggak masalah tapi kalau kita orang-orang-orang harus bawah bermain kayak gitulah lu main jalur jujur jalur mantap gitu kan itu namanya jalur mantap jalur orang-orang jujur beda kalau kayak orang-orang kaya nggak mau gitu nggak mau capek tinggal sogo selesai masalah jadi itu aja bro kalau lu nanti ngurus BPJS pun yang lu bawa hanya kartu polisi itu sama resi yang dua ini lo bawa kemana-mana untuk ngurus surat lo yang hilang gue jamin surat lo yang yang hilang itu bakal kembali bro dari kantor yang resmi gitu jadi kalau lu kantor BPJS orang BPJS akan minta cuman surat polisi sama surat resi mereka cuma perlu itu sama juga seperti kalau kalian ngurus STMK ya yang diminta teman yang dua itu jadi yang dua ini adalah suatu ibarannya seperti kartu kas kalian seperti pemegang apa kalian gitu apa namanya bisa dibilang seperti kartu as lah kalau kalian meneleng kalau orang media meneleng ya bro main kartu itu ada kartu as jadi cuman dengan dua kartu itu kertas itu kalian bisa dapatkan kembali surat-surat berharga dan ingat jangan pernah gunakan calo bro enggak ngurus calo tuh oke kita kali-kali hari ini gue akan ngasih tahu gue kemarin waktu kehilangan tidak ada model apa-apa seperti yang tadi ngurus STNK ngurus apa tidak ada bro lain kalau administrasi ya administrasi itu wajib kan wajib pergantian itu ada jadi kalau kalian menggunakan calo kita akan kali-kali ini gue di Medan jadi gue akan kali-kali kalau kalian menggunakan calo ngurus apa yang pertama itu SIM aja tuh 800 ribu 800 KTP aja itu kantor kepling aja kemarin 300 siapnya dua tahun bayangin lo dua tahun gue kemarin tiga hari siap kalau mau tahu nanti bagaimana caranya dapat KTP setelah dalam tiga hari lo komentar dulu dibawah komentar baru gue kasih tutorialnya bagaimana menambahkan KTP selama tiga hari Oke itu baru KTP 1 juta 100 udah mulai dari SIM 800 KTP 300 terus gue ngurus STNK aja kemarin katanya kalau pakai calo gope bro di Medan bayangin Anda kata kalau gue pakai calo malas kerjakan nya ya satu juta seratus tanpa gope yang tiga item itu aja udah satu juta enam ratus coba lah bayangin kan enggak enggak itu ibaratnya otak ini nggak bisa nerima gitu jadi saran gue ikutin tutorial gue ikutin jalan gue ini ikutin pengalaman gue maka kalian akan tertolong ya kalau nggak tertolong di dunia ini di akhirat pasti tertolong lah gue doain lu semua yang nonton ini pasti masuk ke surga nih masuk ke dunia yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik jadi kesimpulan gue itu yaitu jangan pernah gunakan salo kalau anda tetap gunakan salo berarti anda belum menonton video gue dan belum tahu isi video gue tapi kalau anda sudah lakukan ini anda kan rasakan hikmatnya enaknya siadunya oke jadi terima kasih yang sudah nonton mungkin ada sedikit chaos tapi tuh semoga itu bisa menjadi suatu masukan juga bahwa hidup ini harus dibawa santai harus dibawa asik oke nah terima kasih buat teman-teman dan jangan lupa like share dan komen gue butuh komen lo semuanya selain subscribe karena kalau subscribe ini kan ya hak lo semua ya lo mau subscribe syukur lo nggak mau subscribe ya gue bilang syukur juga dan yang udah subscribe gue bilang lupa atin lah oke terima kasih sampai jumpa di video gue berikutnya dan tunggu trik-trik gue dan tunggu semua apa yang akan gue sampaikan kepada lo semua dan ingat subscribe-nya itu selamat menikmati